Untuk merayakan kiprahnya di industri musik tanah air selama 57 tahun kemarin, penyanyi legendaris yang sering membawakan lagu-lagu Minang, Eli Kasim telah sukses menggelar acara konser tunggalnya, yang bertajuk menjulang bintang 57 tahun Eli Kasim berdendang, dengan menyuguhkan tembang-tembang yang pernah rilis dan populer, serta kolaborasi dengan beberapa penyanyi tanah air. Terima kasih, Alhamdulillah. Acara kita sudah selesai, dan mudah-mudahan dapat memuaskan semuanya, dan dapat diterima oleh para penonton. Kepada generasi muda, terutama dengan anak-anak muda Minang yang berbakat menjadi penyanyi, terus kamu berjuang untuk daerahmu dan untuk budayamu. Jangan berhenti, semangat terus, sampai titik darah yang terakhir. Jangan separuh-separuh. Di tempat yang sama, sebagai salah satu penyanyi yang mengisi acara konser tunggal Eli Kasim, kemarin grup vokal B3 yang beranggotakan Sintiala Musuh, Ui Dida Nola mengaku merasa bangga, bisa ikut andil dalam konser dengan menyanyikan lagu Minang bertajuk bareh solo. Sudah pasti karena salah satu dari kami kan sudah jadi Putri Padang ya, jadi memang begitu ada acaranya Bunda Eli Kasim, sudah pasti mewakili dari Putri Padang yang berhasil di Teguh Kota Jakarta. Tapi memang dulunya, waktu kami juga sempat diminta acara kebudayaan Padang, yang nggak kemana-mana lagi, sudah pasti ke Bunda Eli Kasim. Jadi kita memang pernah kolaborasi juga, dan kami juga senang banget dapat bagian lagu-lagu yang memang sudah nempel dari dulu tuh, ini yang populerin tuh Ali Kasim ya, dari Badini. Dan hebatnya, semua lagunya dia adalah hits. Hits banget.